assalamualaikum Hai Uminda mau masa olahan tempe yang enak disini udah ada empat buah tempe saya buka dari plastiknya selanjutnya saya bagi menjadi dua ya selanjutnya tempenya mau saya parut menggunakan parutan keju supaya adonelnya ini masih ada tekstur dari tempenya ya untuk bumbunya cukup pakai tepung sajiku yang serba guna untuk tempe kalau tempenya selesai diparut semuanya saya pindahkan ke wadah ya tambahkan satu bungkus dulu tepung sajiku nya tambahkan satu butir telur satu batang daun bawang yang sudah diiris kecil ini saya aduk menggunakan spatula untuk memudahkan mencampurkannya saya gunakan tangan ya teman-teman kalau adonannya dirasa masih lembek kita tambahkan lagi ya tepung sajiku nya kita tambahkan sedikit demi sedikit dulu nah ini kita uleni sampai bisa dibentuk ya teman-teman nah ini udah cukup selanjutnya saya ambil sedikit adonan saya bulatkan dulu kemudian sedikit dipipihkan seperti ini ya untuk bentuknya bebas teman-teman bisa berkreasi kita ambil sedikit adonan bulatkan dulu ya selanjutnya kita pipihkan nah seperti ini ulangi sampai habis ini sudah semuanya kita bentuk selanjutnya kita siapkan wadah kita tuang semuanya ya sisa tepungnya tadi tambahkan secukupnya air ini kita aduk ya jangan terlalu kental atau terlalu cair ya ini sudah cukup kentalannya selanjutnya saya siapkan tepung panir atau tepung roti ini kita celupkan dulu ya kelarutan tepungnya kita ratakan sampai kebalur semuanya selanjutnya kita pindahkan ke tepung panir sedikit kita tekan-tekan ya supaya menempel nah seperti ini ini udah semuanya sebagian mau saya goreng sebagian lagi mau saya frozen ya panaskan minyak kalau udah panas kita masukkan ya kalau salah satu sisinya udah matang kita balik supaya matangnya merata kita goreng sampai warnanya berubah ke coklatan ya temen-temen nah ini udah cukup bisa kita angkat dan tiriskan nah ini dia nugget tempenya udah jadi ini beneran crispy di luar ya temen-temen nah ini masih panas coba saya buka nah ini tekstur dari tempenya masih terasa ya temen-temen ini seriusan temen-temen enak gurih pokoknya wajib dicoba di rumah ya bisa dimakan dengan dicocol saus sambal seperti ini atau untuk lauk juga enak banget ya temen-temen anak-anak pasti suka buatnya juga gampang banget cuma tiga bahan sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dicoba terima kasih banyak Assalamualaikum Hai Uminda mau bikin pastel ekonomis isi bihun untuk bahan kulitnya ada 250 gram tepung teriku tambahkan setengah sendok teh garam kita aduk bahan keringnya 50 gram margarin yang sudah dicairkan 30 ml minyak goreng selanjutnya ini mau saya aduk ya kita campurkan sampai teksturnya seperti pasir seperti ini tambahkan 100 ml air dingin saya masukkannya secara bertahap ya kita tuang lagi airnya ini saya masukkan air dinginnya secara bertahap supaya kita tahu tekstur dari adonannya ya uleni sampai kalis kalau sudah kalis kita tutup dengan kain atau serbet bersih sekitar 30 menit sambil nunggu adonannya kita buat isiannya disini sudah ada dua keping bihun jakung yang sudah saya rebus sampai empuk kemudian tiga buah wortel yang sudah saya potong seperti kor api ya untuk bubunya disini sudah ada enam siung bawang merah tiga siung bawang putih dan ada dua batang daun bawang yang sudah diiris kecil ya panaskan sedikit minyak kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum selanjutnya kita masukkan wortel kita tumis sebentar tambahkan air secukupnya ini kita masak sampai wortelnya setengah matang ya untuk bubunya setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk satu sendok teh gula pasir kemudian ada satu sendok teh lada bubuk atau merica bubuk selanjutnya ini kita aduk ya kalau wortelnya udah setengah empuk ini bisa kita masukkan ya mie nya kemudian kita masukkan daun bawangnya ini kita tumis sampai matang kalau dirasa udah matang bisa kita angkat ya setelah 30 menit bisa kita buka ya kain bersihnya kemudian ini mau saya takar setiap takarannya ini ada 25 gram ya teman-teman atau teman-teman pakai timbangan juga bisa tapi saya lebih suka pakai sendok takar seperti ini ya lebih praktis di sini saya takar sekitar 25 gram atau teman-teman bisa disesuaikan saja dengan kebutuhannya sambil nunggu satu adonan kita bentuk ini saya tutup dengan kain bersih ya yang lainnya supaya permukaannya tidak kering selanjutnya ini kita pipihkan jangan terlalu tipis atau terlalu tebal ya teman-teman jadi bisa dikira-kira sendiri kemudian kita isi dengan bihunnya kemudian kita satukan bagian ujungnya seperti ini kita tekan-tekan ya kita pipihkan supaya tidak ada yang keluar isiannya kemudian kita bentuk kita ulir seperti ini teman-teman bisa lihat yang ada di video nah ini tanpa cetakan kita bisa buat pastel ya teman-teman jadi kita ulir menggunakan tangan seperti ini kalau nggak mau ribet teman-teman juga bisa gunakan cetakan ya nah seperti ini kita ulangi lagi kita pipihkan adonannya kita isi dengan bihun selanjutnya kita satukan seperti ini ya kemudian kita pipihkan kita ulir seperti ini ulangi lagi ya sampai adonannya habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah semuanya saya bentuk ya teman-teman bisa kita goreng atau sebagian teman-teman frozen juga bisa ya nah ini kita panaskan minyaknya kita goreng gunakan api sedang cenderung kekecil ya Kalau satu sisi udah matang bisa dibalik Goreng sampai warnanya berubah keemasan ya teman-teman Sampai sedikit kecoklatan Kalau udah seperti ini bisa kita angkat Ulangi lagi ya gorengnya sampai habis Nah ini dia Pastel isi bihunnya udah jadi teman-teman Super ekonomis banget tanpa telur Ini untuk kulitnya super renyah banget ya teman-teman Anti kempes walau sudah dingin Ini teman-teman wajib coba di rumah Karena bahannya juga sangat simpel banget ya Untuk isiannya teman-teman bisa tambahkan sosis, bakso Sesuai dengan selera ya atau daging juga bisa Nah ini saya ambil satu Saya buka ya teman-teman Kalau mau lebih banyak teman-teman bisa kalikan resepnya ya Cocok banget buat ide jualan Atau untuk camilan di rumah juga enak banget ya Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dicoba Terima kasih banyak